Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita Bahas masih mengenai sidang Habib Rizik dimana Sidang hari ini diwarnai Ketegangan teman-teman antara Habib Rizik dengan Jaksa Jadi ada debat yang cukup serius Terkait sidang hari ini Dimana hari ini Habib Rizik bertanya kepada Satpol PP Mengenai penegakan Protokol kesehatan di DKI Jakarta Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Kita akan bacakan Beritanya yang cukup menarik Kita ambil dari kumparan teman-teman Habib Rizik marah-marah pertanyaannya Dipotong Jaksa Anda tidak punya adab Ini yang disampaikan oleh Habib Rizik Teman-teman Perdebatan panas terjadi Antara Habib Rizik siap Dengan Jaksa penuntut umum Saat sidang kasus kerumuran Petamburan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Berawal saat Habib Rizik Tengah bertanya Sejumlah hal Kepada saksi Tapi dipotong oleh Jaksa Habib Rizik saat itu Tengah bertanya kepada K Satpol PP DKI Jakarta Arifin Habib Rizik menanyakan Soal proaktifnya Petugas Satpol PP DKI Mendatangi kediamannya Untuk menagih denda 50 juta terkait pelanggaran Prokes di acara Petamburan Hal itu dilakukan sehari setelah acara Dilakukan Jadi setelah selesai dilakukan acara di Petamburan Acara pernikahan Resepsi pernikahan Dan maulut nabi Besoknya didatangi Satpol PP Dengan mendenda Habib Rizik Karena telah terjadi Pelanggaran protokol kesehatan Arifin juga sebelumnya Menyatakan Ada 36 pelanggar prokes Saat acara di Petamburan Habib Rizik menanyakan Apakah orang-orang yang melanggar prokes Itu membayar denda Atau tidak Yang 36 orang itu Patuh membayar denda Tanya Habib Rizik ke Arifin Di ruang sidang Kamis 22 April 2021 Ya Jawab Arifin Artinya mereka melanggar Begitu dikenakan sanksi Mereka bayar Mereka patuh Dan tidak melakukan perlawanan Tadap petugas Tanya Habib Rizik Ya Jawab Arifin Setelahnya Habib Rizik bertanya Apakah di DKI Jakarta Ada acara yang melanggar prokes Seperti maulut nabi Di Petamburan Lalu apakah acara yang melanggar prokes tersebut Ikut dibidanakan seperti acara maulut nabi di Petamburan Di Jakarta Sepengetahuan Anda Ada enggak pelanggaran prokes selain maulut nabi Petamburan Tanya Habib Rizik Ya banyak Jawab Arifin Di antara pelanggar prokes itu Ada enggak yang dibawa ke pengadilan Tanya Habib Rizik Pelanggaran prokes yang terjadi itu Kita kenakan sanksi administratif Jawab Arifin Tidak ada dibawa ke pengadilan seperti kasus ini Tanya Habib Rizik Tidak Yang dilakukan Satpol PP adalah Penintakan administratif Jawab Arifin Jadi teman-teman Pertanyaan yang diajukan kepada Satpol PP DKI Jakarta Cukup jelas Ternyata teman-teman Pelanggaran prokes di Petamburan itu Selain Habib Rizik dikenakan denda Yaitu 50 juta rupiah Ada 36 orang lainnya Yang ini dianggap melanggar prokes Dan mereka didenda Dan mereka juga bayar Namun 36 orang ini tidak dibawa ke pengadilan Tidak dipenjara Tetapi masalahnya adalah Kenapa Habib Rizik kok dipenjara Padahal ini melanggar prokes Habib Rizik dikatakan melanggar prokes Ini didenda Mereka yang melanggar prokes 36 orang itu juga didenda Bedanya 36 ini tidak dibawa ke pengadilan Tidak dipenjara Tetapi Habib Rizik dipenjara Dan menurut Satpol PP teman Mereka dikenakan Sanksi administratif berupa denda Kemudian Habib Rizik tetap menanyakan Persoalan itu secara berulang Hal tersebut membuat Jaksa protes Jaksa kemudian memotong sesi Tanya jawab antara Habib Rizik dengan Saksi Kami keberatan yang mulia Terdakwah sudah menggiring Saksi Kata Jaksa Ini bertanya bukan menggiring Dimana menggiringnya Saya tanya Jawab Habib Rizik dengan nada Yang mulai meninggi Jadi Saksi cuma menjelaskan Surat administrasi Kata Jaksa Saya tidak bertanya pendapatnya Saya bertanya fakta yang dilakukan olehnya Saya tidak bertanya pendapat Apa yang dilakukan Ucap Habib Rizik Ini sebuah pengarahan dan penggiringan Terhadap Saksi Kata Jaksa Jadi mulai ada debat teman-teman Antara pihak Habib Rizik dan pihak Jaksa Nah sementara itu teman-teman Habib Rizik Bertanya kepada Jaksa itu Sesuai dengan fakta yang ada Karena saksinya adalah saksi fakta Bukan saksi ahli Kalau saksi ahli itu kan Melakukan opini Melakukan pendapat Tetapi ini tidak kan Ini adalah saksi fakta Bertanya apa adanya Seperti berapa banyak orang Yang melanggar protokol kesehatan Di petampuran Ternyata jam 36 Ini adalah fakta Yang disampaikan oleh pihak Kasapol PP Namun pihak Jaksa ini keberatan Karena dianggap menggiring Terkait dengan saksi ini Suasana persidangan semakin memanas Habib Rizik sesekali menunjuk Jaksa Bahkan ia berdiri memegang mikrofon Sambil berbicara dengan nada tinggi Anda mempidanakan Itu Anda dilakukan Jangan menyamakan Tidak ada prokes lain yang dipidanakan Jadi Anda yang sudah mempidanakan Malut Nabi Kata Habib Rizik kepada Jaksa Duduk dulu duduk dulu Ucap Majelis Hakim Kepada Habib Rizik Habib Rizik pun kembali Menanyakan kepada Jaksa Soal bagian mana Dari pertanyaan yang Mengarahkan Majelis Hakim pun Menilai pertanyaan Habib Rizik Dalam batas yang wajar Jadi menurut Hakim ini wajar Habib Rizik menanyakan itu Terkait Pelanggaran protokol kesehatan Yang ada di Petampuran kemarin Kemudian Jaksa memprotes Yang membuat nada bicara Habib Rizik semakin munca Saya ingin cara-cara berhadap Di pengadilan Kata Jaksa Anda yang tidak punya adab Ucap Habib Rizik Saya rasa Jaksa cukup Biarkan saya bertanya lagi Terima kasih Majelis Hakim Pungkas Habib Rizik Yang kembali bertanya Kepada para saksi Ini adalah Debat yang luar biasa Teman-teman Habib Rizik Dengan Jaksa Ini adalah Sesuatu yang Menjadi pelajaran Baik kita semua Bahwa Seseorang yang Menjadi tersangka Seseorang yang Menjadi terdakwa Itu punya hak Untuk memilih diri Di pengadilan Seperti yang dilakukan Oleh Habib Rizik Habib Rizik sebagai terdakwa Dia didakwa dengan Beberapa pasal pelanggaran Dan ini dibidana Tetapi anehnya Teman-teman Pelanggar protokol Kesehatan Di DKI Jakarta Menurut Pihak Kasat Pol PP Ini tidak ada Yang dibawa ke pengadilan Sampai di penjara Tetapi mengapa Habib Rizik ini Sampai di penjara Terkait pelanggaran Protokol kesehatan Seperti yang dikatakan Pak Arifin Kasat Pol PP itu Di Petamburan itu Ada 36 orang Yang melanggar Protokol kesehatan Dan mereka Diberi sanksi Administratif Saya tidak tahu Administratifnya Apakah membayar Atau tidak Tapi Dari pembicaraan Tadi kita melihat Bahwa 36 ini Membayar denda Berarti ini adalah Sanksi administratif Dan itu sudah Selesai Tetapi kenapa Habib Rizik Ini kok di penjara Karena Dianggap melanggar Protokol kesehatan Dan inilah Yang diuji Di pengadilan Apakah Saksi Apakah bukti Yang dihadirkan Ngejaksa ini Bisa memenuhi unsur Sehingga menyebabkan Habib Rizik Di penjara Ini adalah sesuatu Yang luar biasa Makanya Habib Rizik ini Banyak orang Yang mengatakan Singapolium 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 Kualitas Di Habib Rizik Siap Di pengadilan Teman-teman Jadi saya cukup Selalu dengan Habib Rizik Siap Yang begitu Berani Bahkan Berani Melawan Argumentasi Kepada Jaksa Itu teman-teman Yang bisa kita bahas Hari ini Terkait Debat panas Antara Habib Rizik Dengan Jaksa Dan bagaimana Penilaian dari teman-teman Silahkan tulis Di kolom komentar Karena komentar Teman-teman akan Sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa Tetap like Subscribe Share dan komen Di channel ini Bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses terlalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya dan panitia maulib Mengundang umat datang Maulib Hanya untuk Memuliakan Nabi Muhammad S.A.W Dan untuk Menjadikannya Sebagai suri tauladan Bukan untuk Menghasut umat Melakukan kejahatan Jika undangan Maulib Difitnah oleh Kepolisian dan Kejaksaan Jika undangan Maulib Difitnah oleh Kepolisian dan Kejaksaan Sebagai hasutan Kejahatan Berkerumun Maka saya khawatir Majelis Hakim Nanti ke depan Adhan panggilan Sholat ke meskid Dan undangan Kebaktian Ke gereja Serta himbawan Ibadah di Pura dan Kelenteng Tuga akan Difitnah Sebagai hasutan Kejahatan Perumunan Sehingga ini Akan menjadi Kriminalisasi Agama Demi Allah Saya bersumpah Bahwa saya Hanya manusia Tidak beragama Atau anti-agama Yang memfitnah Undangan Ibadah Sebagai hasutan Kejahatan Karenanya Melalui sidang ini Saya serukan Kepolisian dan Kejaksaan Segera Tawabat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sebelum Kalian mendapatkan Azab Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kami Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Untuk Segera Menghentikan Kejahatan Kriminalisasi Agama ini Khususnya Kriminalisasi Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Di Petamburan Sampai jumpa